Intro Bang, mungkin bisa diteritakan bang bagaimana somaksi tersebut di layanan alatom di video sosial bang? Ya, baik jadi teman-teman, kenapa ada video somaksi tersebut? Jadi sebelum saya upload, sebelumnya saya sudah mencoba untuk bagi Andre, tetapi tidak ada respon sama sekali. Saya sudah coba WA, sudah coba telepon, tidak ada jawaban sama sekali dari Andre. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya, tidak ada bahasa bahasi atau kabar apapun. Sudah lama ya, mungkin teman-teman tahu dari dulu Andre selalu membahas masalahnya. Mungkin kan, dan jangan begini pun. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini, tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk supaya saya berani untuk melarang, karena memang di situ ada hak saya. Ya, jadi ada hak intelektual, bagaimana hak itu sudah melakukannya dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Jadi memang saya bertujuan hanya untuk bisa berkomunikasi dengan Andre untuk masalah direct license untuk performing right. Tetapi karena Andre tidak ada sama sekali dari respon, akhirnya saya beradikan diri untuk membuat video larangan tersebut. Hanya untuk Andre dan juga. Sekarang ini kita bicara soal lagu mungkinkah ya. Apakah teman sini hanya untuk Andre saja atau ada pihak lain? Hanya untuk Andre dan Stinky. Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silahkan saja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke busy ya di dulu. Karena sekarang itu sudah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan-aturan itu peraturannya belum terlalu mateng ya. Baru sekarang-sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lalu lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu. Dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan untuk perkembangan untuk daerah kain-kain itu. Jadi berapa kali ini? Jadi Stinky dilarang ya Pak? Tunggu apa Pak? Iya, Andre dan Stinky. Bang, tapi dalam pembuatan lagu, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu mungkinkah ya, nah itu ada andil juga Bang dalam arti secara legal juga sudah menyatakan sah bahwa Bang berdua dengan pengiruan. Apakah benar begitu Bang? Kalau secara legal ya, ini kalau secara penciptaan atau pembuatan itu, boleh dikasih itu 85% ya jadi iruan itu partnya hanya bagian kaum kursa yang selalu ku jaga, karena kalian terlepas sama energi itu sampai itu saja, apa hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat bujauh dah semur. Mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen, kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-temanmu sisi lain itu hanya 9%. Ini lagu saya mungkin kali ini ya boleh dibilang 90% yang bagian empatnya iruan itu 10%. Dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi satu-menjadi kesatuan. Saya nggak tahu tuh itu lagu mungkinkah. Bukisar itu juga penarangan begitu. Bahwa rangkaian tersebut satu. Jadi kalau istilah persenat mungkin dibagian kalau dinyanyikan ya nggak boleh berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang sudah ada seperti apa-apa. Iya, iya. Kalau yang saya mau begitu, kalau memang iruan masih mau membawakan silahkan bawa yang bagian part yang saya, bagian bridge-nya ya kalau saya itu silahkan. Karena dari song pertama sampai rap itu, itu karya saya. Jadi sejauh ini royalti, dia tidak membayarkan gawang atau seperti apa maka kira-kira kalau di media ini mungkin masih terbuka. Untuk siapa nih? Untuk Andri apa? Ketuga nyanyi lagu mungkin nggak? Dari Stinky, 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 Andri. Ya dari Andri sudah jelas selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 gabung di Siki. Kemudian album 6, 7, 8. Saya sempat keluar dan gabung kembali dengan populis baru, aku, Ari. Nah setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung ya itu, mereka membawakan lagu mimpinkah, nggak ada, apa namanya, nggak ada pembicaraan dengan saya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu. tapi karena memang teman-teman mendorong, karena disini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya balikkan diri untuk buat video. semuanya tersebut. Tapi setelah kesempatan setiap orang itu sebagai orang sisa lagu ya, akhirnya kan pasti ketika lagu itu menyanyikan, pasti itu ada kesempatan, oh ya, sebagainya masih berusaha, dan itu seperti apa, sepertahankan kemudian sampai sejauh ini kan itu juga beri bagian dari orang. untuk lagu ya, mungkin untuk lagu dari awal kan memang tidak ada, tidak menyalahkan anak kiri seperti ini ya, dari awal sebetulnya baik-baik saja. Tapi memang secara peraturan itu, baik-baiklah dari kaya selesai. Jadi harus ada hak atau kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarahan, selama itu ada izin. disini saya menekankan lebih-lebih kepada Andre dan siapapun. Nah terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video, karena saya sebelumnya masih bergabung, saya bersedinggi, belum lama ini kan saya rehat, saya rehat, saya rehat karena ada sakit. Nah jadi dari pihak bersedinggi itu bilang, sudah, itu istirahat saja, tapi nanti jika setelah ada acara, kita kasih, apa, ada kebijakan lah, kita kasih sedikit, nah itu, itu di luar dari, kalau ya di luar dari performa, ada kebijakan dari istri saja. Dan itu pun juga berlaku, belum berlaku lama, baru ada, baru ada beberapa kali. secara meminah memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu, yang tidak layak, untuk nilainya. Tapi kembali disini saya tidak, tidak berbicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang disitu ada hak yang harus saya terima. bahkan bicara hak yang harus diterimakan, katanya Irwan itu, Stimki selalu memberikan royalti kepada pengguna, nah ini larinya maksudnya, sama sini hanya pelarangan ke, atau mungkin karena ada skot juga berlain, atau seperti teori? Ya, saya juga sempat baca, sempat edukanya Irwan bilang, selama ini Stimki memberikan itu ya jatah, itu bukan selama ini, jadi belum lama ini, hanya beberapa kali, kalau selama ini saya sudah, sudah menerima, sejak saya keluar dari awal, dari album 678, tapi saya tidak, tidak mendapatkan apa-apa, sama sekali. Nah, album 678, saya tidak dapat apa-apa, terus saya gabung, saya memang tidak mempermasalahkan, nanti kita, ketika beruntungan dari klasis ini naik, dan teman-teman saya mendorong, untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, terus saya membuat, juga, untuk berani maju.